Najwa Sihab sekarang kena cancel kultur di TikTok karena beliau ngesatir Pak Jokowi dengan kalimat nebeng pesawat TNI Angkatan Udara Beliau habis-habisan diserang, channel Youtubenya kena serang juga, dan bukunya dibakar sama TikToker Siapa itu Najwa Sihab? Najwa Sihab adalah jurnalis asal Indonesia, dia belasteran bugis dan Arab Ayahnya itu Bapak Quraish Sihab, salah satu ulama besar di Indonesia dan penelus tafsir Al-Quran Al-Misbah Najwa memulai karirnya sebagai wartawan magang di RCTI sebelum bergabung dengan Metro TV Di Metro TV, dia kemudian menjadi reporter dan angkor dalam beberapa program berita primetime seperti Metro Hari Ini dan Suara Anda Pada tahun 2009, ia memiliki program gelar wicara sendiri bernama Mata Najwa Apa kontribusi Najwa Sihab di Indonesia? Najwa Sihab juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial Dia ditunjuk sebagai Duta Baca Indonesia oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020 dengan tugas menyebarkan minat baca ke seluruh negeri Selain itu, dia juga menjadi Duta Pustaka Bergerak sebuah program untuk membangun perpustakaan bergerak di berbagai wilayah Indonesia Karakter Mbak Nana ini memang kritis, ini memang nggak heran sih Apalagi beliau juga pernah bikin heboh dengan mewawancarai kursi kosong Tapi untuk membakar buku, menurutku nggak boleh ya saudara-saudara Walaupun aku tidak setuju dengan opini beliau, tapi tolong jika kita tidak setuju, maka balaslah opini dengan opini Bukan justru kita serang personal atau bahkan menghancurkan karya yang dia bikin Aku lumayan ngeri dengan platform TikTok lama-lama Aplikasi ini memang bagus, tapi ketika banyak disalahgunakan, ini kacau Bukan salah TikToknya, ByteDance udah bener bikin platform bagus kayak gini Tapi yang bermasalah adalah oknum penggunanya Aku rasa memang TikTok perlu bikin regulasi tentang platformnya sendiri Kalau bisa diperketat, sayang lho platform sebagus itu dirusak sama oknum yang tidak bertanggung jawab Dimulai dari ngemis online, ada ragebet lah, orang ngesara lah, belum lagi komentarnya itu banyak ngawur lah Kacau bro Disclaimer, di konten ini aku berusaha netral ya Untuk kesimpulannya, biasakanlah membalas sebuah opini dengan opini Jangan lestarikan budaya ad hominem Ad hominem itu nyerang personal ketimbang fokus ke argumentasi Karena fenomena ini udah sering terjadi Tak hanya di TikTok ya, tapi juga di dunia nyata Gimana menurut kalian? Semoga video ini bermanfaat Dan terima kasih